masalah namun apapun masalahnya minumnya tei butuh sesuai gitu ya selanjutnya selanjutnya semuanya penjelasin my full solution biar apa iya betul biar inspirasi gitu kan lihat oke kan gini jadi berdasarkan ep yang berdar bahwa ternyata soal-soal yang muncul di pedagogy itu soalnya panjang-panjang kayak gini gitu ya ini lumayan menyata waktu gitu kan kayaknya sebagaimana kita ketahui bahwa soal itu nanti ada kurang lebih 100 soal yang harus diselesaikan adalah selama kurang lebih selama dalam waktu 90 menit kita berarti intinya satu soal kurang dari satu menit gitu ya bahkan untuk pelajaran tertentu seperti matematika dan hitungannya itu ada 80 soal akan kawan dan ini selesaikan 90 menit dimana kalau untuk matematika itu terdiri dari 50% pedagogiknya dan 50% itu adalah profesionalnya namun untuk pembelajaran yang lain seperti hasil yang diterima oleh makin terang informasi yang berdar gitu ya bahwa 50-100 persen itu soal yang keluar ada pedagogiknya gitu kawan-kawan ya tentu kalau kita menyelesaikan soal ini dengan dibaca dari atas satu persatu ini misal kita waktu kawan-kawan dan ini menyelesaikan hampir satu menit lebih gitu kawan-kawan ya contoh kayak gini misalkan ya kalau kita baca cara pengejaan manualnya kayak gini ini camanya kita kerjakan dengan sama dulu camal cara manual gitu atau cabi cara bingung gitu ya namun satu nih suatu penerahan butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada pesadidik mencakup pengukuran kesuditan butir soal dan diskriminasi soal yang termasuk validitas soal dan darabilitasnya yang selanjutnya disebut analisis butir soal Oh ternyata jadi saat ini adalah soal pemanis gitu ya definisi dari analisis butir soal gitu kan kan ternyata ya jadi bahwa analisis butir soal itu itu merupakan suatu penerahan butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada pesadidik itu kalau sudah kita ujikan maka kita bisa melakukan analisis butir soal dari mana dari hasil belajar dari mereka yaitu ketentasan belajar mereka kemudian kita analisis kehasianya gitu kalau setelah isianya nomor mana saja yang yang jarang dijawab susah dijawab oleh pesadidik namanya itu hasil dari analisis butir soal berarti gitu kan ya berikut merupakan penerahan butir soal adalah bentuk urayan nah semuanya satu disediakan pernyataan seperti ini soal sesuai dengan indikator dua materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetisi tiga isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas empat batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai lima rumusan kalimat soal komunikatif pertanyaannya dari yang merupakan indikator penambut soal dari aspek materi adalah bla 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 ternyata kawan-kawan ya pernyata pertanyaannya sesungguhnya itu yang ini gitu kan ya berarti kita harus tahu ini semua gitu jadi cara bentuk penalahan betul soal itu seperti apa sih satu soal sesuai dengan indikator iya dong karena ketika kita membuat soal ya sesuai indikator harus nyambung kalau kita membuat soal nggak nyambung dengan indikator berarti dia kesembung makan cukru nggak nyambung bro gitu ya oke dia kesembung makan cukru-cumru gitu ya enggak nyambung bro yang kedua materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi iya jadi soalnya yang ditanyakannya materi yang berikan sesuai dengan kadenya kalau kita sedang mengadik karet mengadik menguji KD 3.1 maka pertanyaannya harus sesuai dengan KD ini kompetensi 3.1 gitu jangan ditanyakan 3.2 itu sama jangan jangan semua makan petik gak nyambung berhege M3 isi materi yang tanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas Iya jangan pertanyaan ke-10 diberikan ke-11 jangan pertanyaan ke-11 memberikan ke-10 gitu ya kasihan itu apalagi kalau begitu ya penyerti pertanyaan ke-12 dikasih ke-10 Wah itu sangat jelas tidak nyambung juga kalaunya nah itu juga betul ya harus sesuai dengan jenjang sekolah dan tingkat kelas di sekolahnya jangan perlu pertanyaan SMP kita berikan kepada SMA itu atau pertanyaan SMA kita berikan kepada SMP kasihan dia gitu ya yang keempat batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sesuai ya betul yang yang kelima rumusan kalimat soal komunikatif ya berarti ini gitu kan kan ya kalau ini dari kalimat ini kan gini penalahan butir soal itu di bisa dilihat dari beberapa aspek ya penalahan butir soal itu satu penalahan butir soal makin singkat jadi BS ya itu dari aspek materi-materi kemudian yang konstruksi biskonstruksi ya konstruksi kalau nggak salah itu yang terakhir itu dari aspek bahasa kalau nggak salah ya jadi ketika kita menganalisis butir soal maka ini yang harus kita tahu ah madan materinya bagaimana konstruksinya bagaimana bahasanya seperti apa-apakah dia komunikatif atau tidak nah yang lima dimasukkan kebahasa ini bahasa dari segi bahasa penahasan butir soal dari segi bahasa nah berarti kalau begitu jawabannya yang ada lima itu yang salah soret-caret-caret-caret yang empat gitu kan ya nah bagaimana cara cepat kita nih maki sekarang ganti di cara cepat mengedakannya cara cepat cara cepat cepat kita mengedakannya oke kan kawan untuk kita mengedakan soal seperti ini soalnya bentuk panjang kayak gini nah ini semaka kemungkinan besar ini ini ada trik khusus untuk kita mengedakannya karena tidak mungkin sih pembuat soal memberikan pertanyaan sepanjang ini bisa rumit ini kalau kita tidak diberikan biasa diberikan cara cepatnya biasanya nih si pembuat soal itu jenis orang-orang jenis kawan-kawan ya jadi beliau-beliau memberikan soal untuk kita kerjakan tapi dengan cara tertentu gitu secara khusus secara unik gitu nah cara cepatnya gimana jadi langkah pertama kawan-kawan masuk baca ke sini jadi nomor satu ya usah dibaca ini yang merupakan indikator penelahan butir soal dari aspek materi adalah Oh ternyata yang ditanyakan adalah indikator penelahan butir soal dari aspek materi ini enggak usah kan ini enggak nyambung bukan enggak nyambung ya ini pemanis kawan-kawan ya ini pelengkap gitu kalau dalam ban motor itu sebagai penting gitu ya dipakai enggak apa-apa enggak dipakai apa-apa gitu ya karena ditilang gitu kalau ketahuan ya gitu kan maksudnya ya jadi pelengkap aja atau manis gitu lah nah maka cara cepatnya setelah kita baca ke sini langsung nih kalau kita nggak tahu dengan isi jawaban yang paling tepat kita cek dulu di sini mana yang sering digunakan berarti itu benar kayak ini 123 itu kan semua digunakan Oh berarti benar ini benar coba cek yang ini 2345 2345 dari dua ternyata ternyata enggak pakai 12 mencoba cek nomor satu soal sesuai dengan indikator Oh ternyata harusnya masukkan tapi sini dari dua materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 234 ini juga masuk dua masuk 34 masuk ya enggak ada yang jarang itu itu lima dan empat kita cek nomor 54 batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai berarti sudah benar empat benar berarti empat benar coba cek yang berlima rumusan kalimat soal komunikatif Oh ternyata ini kan dari segi bahasa bukan materi berarti ini yang bukan yang ditanyakan kan yang baga yang merupakan indikatornya karena ada lima itu bukan berarti ada lima nya itu jelas yang salah batin ada lima nya wrong ini wrong ini nggak ada lima nya ini betul ini wrong ini wrong 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 yang betul mana Iya betul dua yang ini kan selesai deh begitu kan ya jadi jawaban jauh melihat gimana yang cek gede dengan anset ini jadi seri mantap gitu ya oke kalau mantap next berikutnya itu dia ini contoh format penanganan butuh soalnya kan dari aspek materi bukan bener ya dari aspek konstruksi bener badi basic bahasa silahkan kawan-kawan secing lagi video maki tentang analisis butuh soal judulnya ya kalau yang kawan-kawan berusaha di sini oke lanjutkan ya sudah dibahas ke nomor dua nih lagi-lagi soalnya betul seperti ini berarti tadi gimana ceritanya langsung baca sini ya nggak bisa dibaca ini ya pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran media adalah blablabla eh lagi-lagi soalnya seperti itu eh berarti kita disuruh mencari pernyataannya mana nah cek lagi kalau kita nggak tahu cek lagi di sini ya 13 banyak digunakan 13 bener 13 bener-13 bener-134 ini 454 dan 5 yang jarang coba kita cek nomor 4 nomor 4 mana pemberian pembelajaran secara khusus misalnya bimbingan peseorang jika jumlah peserta didikma yang menggitir media maksimal 2% bener ternyata berarti empat harus ada yang lima coba pemberian pelajaran berbasis tema dan pemadatan kering nah yang ini yang enggak kan kan ya pemberian pembelajaran berbasis tema dan pemadatan kering itu masuknya ke program pengayaan pengayaan untuk kawan-kawan silahkan cek lagi di video maka sebelumnya tentang pengayaan dan remedia cek ada itu disana ya berarti yang ada lima itu yang salah yang wrong ini ada lima orang 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 jadi orang-orang yang belum ya Iya betul yang empat ternyata ya 1234 coba kita cek bener nggak eh sebetulnya ini langsung aja jawab gitu ya tapi kalau kita ingin misalkan penasaran coba cek ya nomor satu bener katanya ya pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah peserta didik yang menggitir media lebih dari selanjutnya kan eh oke kan jadi remedia itu perlu kita ketahui sekedar mengikatan lagi melihat maki gitu ya sebetulnya sudah maki bahas di video semuanya jadi pembelajaran media itu kalau peserta didik yang tesnya di bawah KKM ada lebih dari 50% maka wajib diajarkan pembelajaran remedia dengan cara pemberian belajaran ulang contoh misalkan ada 30 peserta didik yang tuntas ternyata nih yang tuntas ini misalkan 14 orang yang tidak tuntas TT yang tidak tuntas itu 16 orang berarti kan ini kan lebih dari 50% maka kalau lebih dari 50% ini gunakan pembelajaran ulang pembelajaran ulang nah gitu kan koan ya yang kedua pemantan pemanfaatan tutur sebaya benar boleh ini pakai ini yang ketiga pemberian tugas-tugas Hai pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta didik yang mengikuti premedia lebih dari 20% tetapi kurang dari 50% benar ini jadi kalau kurang lebih dari 20% tapi kurang 5% lebih dari 20-30 berapa dia betul enam kan ya enam sampai kurang dari 50% 50% 415 kan tadi berarti 10 misalkan ya maka ini gunakan pemberian tugas-tugas kelompok ini proses pemberian remediannya dengan cara tugas kelompok nah pokoknya silakan konfonsi lagi video maki tentang pengayaan dan remedia di video video maki sebelumnya gitu ya sudah maka bahas tuntas gitu Oke berikutnya yang nomor tim 4 bimbingan mana ya Oke ini dia ya bim pemberian bimbingan secara khusus misalnya bimbingan seorang jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedia maksimal 2% Oh kalau dari 30 orang itu yang mengikuti remedia itu 6 orang saja nggak lebih dari itu bato lima orang atau empat orang maka remedianya ini kita bimbing kasih bimbingan secara khusus misalnya bimbingan peseorangan gitu kan kan ya jadi bimbingan secara khusus ya Nah ternyata yang bukan itu yang mana iya betul yang 55 berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu yang book ada book yang ada lima itu yang long dia ya kalau tak ada yang begitu kawan-kawan saya minat ini semantap mantap next soal number three ya oke sama lagi kawan-kawan ya jadi ceritanya gimana iya langsung baca ke sini gitu kan ya ini nggak bisa dibaca coba cek pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembinaan pengayaan ditunjukkan nomor mana nih pengayaan nah ini kalau kita nggak tahu nih jawabannya gimana yang mana ini Oke langsung aja ke sini 123 atau supaya cepat lagi caranya ya 123 benar 123 benar 123 benar 123 ada ada ternyata 123 yang satu ini ada pada satu itu benarkan yang nggak ada satu itu kemungkinan ini ya yang membedakan lagi-lagi empat dan lima nih coba cek ya empat dan lima pembelajaran berbasis tema Hai pembelajaran berbasis tema bener ya pengayaan ini dia pemadatan kurikulum bener ini bener ini bener-bener ternyata bener yang lima yang merong itu ya tapi kalau gitu yang bukan yang ada lima nya itu yang ngorong-ngorong ini berongin jadi kalau gitu gaun-ngorong yang baik-baik kita kenal ansen ya minap jadi sudah mantap gitu ya ketika kamu perlu kita ketahui tambahan lagi dari makin mengingatkan kembali sebetulnya tentang pembelajaran pembelajaran media sudah makin bahas gitu ya jadi bahwa pembelajaran pelaksanaan pembicaraan pengayaan itu boleh kita lakukan dengan cara satu pembelajar kelompok dua belajar mandiri jadi kita sih tugas kepada peserta didik tersebut yang sudah melampaui KKM gitu dan dia mempunyai memiliki kelebihan khusus gitu ya superior gitu ya kemudian pemadatan kurikulum pembelajaran berbasis tema kecuali kalau pembelajaran tulang ini untuk mereka yang di bawah KKM ketika 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 minima kita